Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di giripur nama channel pada kesempatan kali ini saya kembali akan mereview singkat sebuah perangkat radio berjenis ht perangkat ini berharga di bawah satu jutaan dengan kualitas merk Jepang ya seperti apa ikuti terus video saya ini namun tak bosan-bosannya saya ingatkan buat anda yang belum subscribe untuk mensubscribe channel saya ini dan me like videonya agar saya dapat terus mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dengan saya di giripur nama channel ada pun ht yang dimaksud adalah Yaesu FT4F ya jadi inilah ht akan saya review secara singkat dimana ht ini saya peroleh di RPM ham radio dalam satu paket in ht ini saya juga mendapat hadiah sebuah topi Yaesu keren ya jadi mengapa kok harganya bisa dibawah satu jutaan ini asli ya Yesu asli bergaransi resmi tapi harganya dibawah satu jutaan karena sedang ada promo dalam rangka menghadapi 17 Agustus ya jadi buat anda yang ingin membeli ht kualitasnya bagus merk Jepang segera saya meluncur ke RPM ham radio saya tidak di endorse ya dalam paketan ht4f ini seperti biasa di dalamnya kita akan mendapatkan satu unit hatinya sendiri terus perangkat charger untuk baterainya beserta adaptornya yang lainnya adalah dokumen untuk manual book dan kartu garansi jadi kartu garansinya resmi ya ini dia kartu garansinya dari distributor Yesu Indonesia yaitu PT Lakone komunikasi komunika jaya abadi ya beralamat di Keramat Kuitang Senen Jakarta Pusat ini dia manual booknya ya berbahasa Inggris jadi hati baru bukan hati bekas ya untuk unitnya sendiri ini dia ya Hai pas digenggaman tangan dengan kualitas yang bagus ya solid sekali Hai standar Jepang Hai jadi spesifikasi dari ht ini memiliki tiga tingkatan daya Hai untuk transmitnya yaitu low middle dan high untuk low nya sendiri bekerja pada daya 0,5 watt ya dan untuk middle nya di dua setengah watt serta high nya di lima watt yaitu tiga tingkatan daya yang ada pada ht ini Hai terus memiliki fitur-fitur standar dari sebuah ht diantaranya adalah ctcss dan dcs fungsinya untuk terkoneksi dengan rpu terus ada juga TOT nya untuk otomatik power off dengan waktu yang sudah kita tentukan agar hatinya tidak panas ya terus baterainya itu di 1750 milampere jadi kuat standby sampai dengan 15 jam ya kurang lebih Hai terus lagi memiliki dua mode Vivo ya Vivo A dan Vivo B dimana Vivo B itu kita bisa men-setting ht ini untuk dapat menangkap frekuensi radio FM ya di rentang frekuensi 65 hingga 108 MHz ya sedangkan tentang kerja dari transmiternya sendiri itu ada di 136 hingga 174 MHz ya itu sedikit fitur-fitur yang dimiliki ysu ft-4f ini dan untuk bentuk fisiknya sendiri bagian depan dari ht ini terdiri dari tombol kipet yang berjumlah 16 tombol ya terus juga LCD display Hai dan atas ini adalah speaker beserta mic di pojok kiri bawahnya ya Nah bagian sisi kirinya dari depan ini terdapat tombol ptt tombol call serta tombol function ini beda tiga tombol nah bagian sisi kanannya terdapat Hai Jack tiga setengah in dan dua setengah in untuk mic dan speaker ya Hai nah bagian atasnya terdiri dari Hai ini ada tombol volume ya Hai beserta power off on ya tombol power bagian tengahnya berwarna orang ini adalah emergency call ya dan ini adalah antene bagian belakangnya tempat baterai Hai dan baterainya itu sendiri Hai serta klik on Hai nah bagian bawahnya hanya mengunci baterai Hai itu bentuk fisik dari ysu ft-4f ya dimensinya ini 2,1 kali 3,5 dikali 1,2 satuan inci Oh ya Oh ya ya itulah review singkat dari ysu ft-4f ini mudah-mudahan sedikit membantu buat anda yang ingin mencari referensi dari ht ft-4f ini ya ya silahkan menuju langsung ke rpn radio Hai untuk dapat promonya dan hadiah topi yang cantik ini Terima kasih sudah menonton video saya ini mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dan sampai ketemu di kesempatan lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye hai 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 Terima kasih.